Asmarasi pedang tumpul jilid 28. Ancaman terhadap Bok Chiang Kun. Aku harus membuat perhitungan dengan si kedok hitam si Jahanam itu Tung Hai Liong Ouyang Chin mengepal tinju. Tidak saja dia hendak memperalat aku dengan menawanmu, akan tetapi juga dia kurang ajar sekali, menguasai orang-orang Kang Ouyang dahulu tunduk kepada aku. Kita harus menyelidiki dan menangkap dia datuk para bajak laut di timur ini marah bukan main karena hampir saja dia, muridnya, dan puterinya yang sudah tertawan si kedok hitam, celaka di tangan pemimpin Matumati Mongol itu. Akan tetapi, Suhu. Bukankah mereka itu menjanjikan kedudukan Raja Muda kepada Suhu kalau perjuangan mereka berhasil Maniwoko bertanya? Persetan. Belum apa-apa, dia hendak memaksa kita untuk melakukan pembunuhan terhadap dua orang pangeran, seolah kita ini anak buahnya saja. Lebih lagi, dia menawan Akim, itu bukan kerja sama namanya. Siapa sih dia itu hendak memperalat aku kita memang harus mencarinya dan menghajarnya, ayah, kata Akim marah. Kalau saja tidak ada Sinwan, tentu kita celaka, hem, pemuda itu? Akim, bagaimana engkau bisa mengenal pemuda itu dan siapa dia namanya Sinwan, ayah? Memang aku telah mengenal dia sebelumnya, dia murid Sam Sian dan menjadi wakil gurunya melaksanakan tugas dari Kaisar untuk memerangi jaringan Matumat Mongol, hem, agaknya sumoyah kerap sekali dengan pemuda itu Maniwoko berkata dengan nada suara dingin. Sepasang matu yang indah itu mencorong. Aku mau akrab dengan dia ataupun dengan siapa juga, apa sangkut pautnya denganmu bentaknya? Dibentak begitu, Maniwoko terdiam dan mukanya berubah merah. Diam-diam dia merasa marah dan cemburu sekali. Teringat dia betapa dahulu pernah dia menawan Lily, akan tetapi pemuda itu pula yang menentangnya, merampas Lily yang telah ditawannya dan mengalahkan dia. Sekarang, pemuda itu agaknya akan merebut Akim darinya. Mendengar ucapan puterinya itu, Tung Hai Leong bertanya, Akim, apakah engkau dan pemuda murid Sam Sian itu saling mencinta kalau aku dan dia saling mencinta, apakah ayah hendak melarang Akim balas bertanya, sikapnya menantang. Tung Hai Leong tertawa. Sebetulnya aku ingin melihat engkau menjadi istri suhengmu, akan tetapi kalau engkau dan murid Sam Sian itu saling mencinta, aku pun tidak keberatan engkau menjadi jodohnya asal Sam Sian sendiri yang mengajukan pinangan kepadaku, tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri suheng, juga aku tidak sudi menjadi istri laki-laki yang tidak mencintaku, melainkan mencinta wanita lain seperti Sin Wan. Aku benci. Aku benci dia gadis itu lalu lari meninggalkan ayahnya dan suhengnya. Melihat muridnya seperti orang yang kecewa dan agaknya perasaannya terpukul oleh sikap Akim, Tung Hai Leong Owe yang Chin menghiburnya. Manioko, engkau beruntung bahwa Akim tidak sudi menjadi jodoh Sin Wan, berarti ia masih bebas dan kelak dapat kubujuk untuk mau menjadi jodohmu. Sekarang, biarkan ia bertualang. Kita harus pulang karena setelah anak itu pergi, di rumah tidak ada orang. Kalau suhu mengizinkan, Teocu, murid, ingin mencari Sumoy dan diam dia membayangi dan melindunginya. Jaringan metu-meti Mongol itu berbahaya, Teocu khawatir Sumoy akan terjebak dan tertawan lagi. Kalau suhu hendak pulang lebih dahulu, silakan, kakek itu mengangguk. Begitupun baik. Aku tidak sudi menjadi hamba dari orang-orang Mongol, guru dan murid ini pun berpisah. Tung Hai Leong Owe yang Chin kembali ke timur, sedangkan Manioko mencari Sumoy-nya yang tadi lari ke selatan, tentu menuju ke kota Raja. Biarpun ia berhasil menyusu Sumoy-nya, Manioko tetap tidak mau memperlihatkan diri. Sumoy-nya sedang kesal hatinya dan dia mengenal benar watak Sumoy-nya. Kalau sedang dalam keadaan seperti itu, Sumoy-nya amat sukar didekati dan kalau dia memperlihatkan diri, besar kemungkinan Sumoy-nya akan menjadi semakin kesal dan marah. Maka dia pun membayangi saja dari jauh sampai akhirnya mereka tiba di luar pintu gerbang kota Raja Nanking. Di jalan raya itu, dia melihat rombongan pangeran mahkota yang dikawal ketat memasuki kota Raja, dan nampak jelas Jenderal Yauti dalam sebuah kereta yang mengiringkan di belakang, dikawal oleh pasukan berkuda. Tiba-tiba, seorang yang mengenakan kedok piru menghampirinya. Manioko sudah siap siaga untuk menyerang orang itu, akan tetapi si kedok piru memberi syarat kepadanya, lalu berkata singkat, Yang Mulia mengundang saudara Manioko untuk bertemu. Mari Manioko tertarik. Dia teringat akan kunjungan utusan yang menyerahkan hadiah kepada gurunya dan utusan itu pun mengatakan bahwa pimpinan mereka hanya dikenal dengan sebutan Yang Mulia. Dia masih kecewa akan penolakan gurunya bersekutu dengan orang-orang Mongol yang menjanjikan kedudukan mulia, maka kini dia ingin tahu apa yang akan dikatakan pimpinan Mati-Mati Mongol itu kepadanya. Dia mengikuti bayangan itu yang bergerak amat cepat memasuki hutan kecil di sebelah timur jalan. Setelah tiba di tengah hutan, si kedok piru berhenti dan Manioko berhenti pula di belakangnya. Ternyata di situ telah berdiri dua orang yang aneh dan juga menyeramkan. Yang seorang adalah seorang pria yang usianya sudah 60 tahun akan tetapi masih nampak muda dan tampan, bertubuh tinggi tegap dengan muka yang merah sekali, seolah muka itu dilumuri darah. Pakainya dari sutrap putih yang halus mengkilap dan di punggungnya tergantung sebatang golok gergaji. Ada pun orang kedua, juga sedikit lebih muda namun masih ramping dan cantik, hanya warna kulit mukanya yang mengerikan karena pucat seperti muka mayat. Juga pakaian wanita ini terbuat dari sutrap putih halus dan dipinggang yang ramping melingkar seekor ular yang sebetulnya senjata sabuk ular yang sudah mati. Manioko tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan dua orang datuk sakti yang lihai sekaiwi, yaitu Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli, sepasang iblis yang amat lihai dan kejam, yang kini telah menjadi kaki tangan si kedok hitam, membantu gerakan para matu-matu Mongol. Akan tetapi karena di situ dia tidak melihat adanya si kedok hitam, dia menduga bahwa dua orang ini tentulah pembantu pimpinan matu-matu itu, maka dia tidak berani bersikap angkuh dan tetap waspada karena dia belum tahu apa maksud mereka mengundangnya, padahal belum lama ini dia dan suhunya serta sumuinya menentang mereka dan bertempur dengan mereka di atas perahu. Apa maksudnya aku diundang ke sini? Tanya Manioko sambil menoleh kepada si kedok piru yang tadi mengajaknya ke tempat itu. Ang Bin Moko tertawa. Engkau murid Tung Hai Leong dan namamu Manioko? Ingin tahu mengapa kami mengundangmu atas nama yang mulia? Lihatlah di sana itu dia menudin ke arah belakangnya dan Manioko mengangkat muka memandang dan terkejutlah dia. Di sana, sekirah seratus meter dari situ, nampak Ouyang Kim berdiri terikat pada sebatang pohon dan melihat betapa kepala gadis itu terkulai, dia dapat menduga bahwa sumuinya tentu dalam keadaan pingsan atau tertotok lemas. Apa yang kalian lakukan kepada sumui? Hayo cepat bebaskan sumui katanya dan dia pun sudah mencabut pedang samurainya dari tunggung, siap untuk menerjang mereka. Tenanglah, orang muda dan simpan kembali pedangmu. Sejak semula, yang mulia menawarkan kerjasama dengan Tung Hai Leong, namun karena dia keras kepala, maka kerjasama itu gagal, tapi kalian telah menawan sumui di perahu itu, tentu saja kami menentang kalian. Dan sekarang, kalian kembali menawan sumui katanya Manioko marah. Pria dan wanita yang aneh itu tertawa. Hai, Hik, orang muda yang tampan. Kalau kami menawan putri Tung Hai Leong, hal itu kami lakukan karena ia yang menyerang kami. Akan tetapi kami masih ingat akan persahabatan, maka kami tidak membunuhnya. Lihat, kami sekarang menawannya pun dengan maksud baik, agar ia berhutang budi kepadamu, agar engkau meningkat dalam pandangan sumui mu. Bukankah engkau menghendaki agar sumui mu itu kelak dapat membalas cintamu dan menjadi istri? Manioko terkejut. Kiranya wanita yang mukanya seperti mayat itu telah mengetahui isi hatinya. Tentu mereka itu telah mengintai dan mendengar percakapan antara dia dan gurunya. Apa maksud kalian? Sebenarnya, mau apa kalian menawan sumui pek bin muli mendekati pemuda itu dan berbisik-bisik. Manioko mengangguk-angguk. Tak lama kemudian, sepasang iblis itu memberi isyarat dan muncullah enam orang laki-laki yang berpakaian seragam seperti prajurit kerajaan yang memang sudah menerima perintah dari sepasang iblis itu. Enam orang itu lalu menghampiri akim yang terbelenggu pada pohon, sedangkan sepasang iblis itu menghilang di balik pohon-pohon. Manioko juga menyelinap di balik semak tak belukar dan mengintai. Enam orang itu mengambil air dan menyeram kepala dan muka akim dengan air. Gadis itu akhirnya siuman dan melihat betapa ia terbelenggu pada pohon dan ada enam orang prajurit kerajaan berdiri di depannya. Ia berusaha merontak untuk melepaskan diri. Akan tetapi, enam orang itu sudah mencabut pedang dan menodongkan senjata mereka kepadanya. Ayuh, jangan mencoba untuk melepaskan diri, nona, atau pedang kami akan melumatkan tubuhmu. Akim berhenti dan memandang kepada mereka dengan mat mendelik penuh kemarahan. Tadi, ketika ia berjalan hendak menuju ke pintu gerbang kota raja, ia mendengar suara orang memanggilnya dari hutan itu. Ia memasuki hutan dan diserang dua orang kakek dan nenek yang amat lihai. Ia melakukan perlawanan namun akhirnya ia roboh tertotok dan tidak sadar lagi, Pingsan. Siapa kalian dan mau apa kalian menangkapku? Lepaskan aku seorang di antara mereka yang berkumis tebal menjawab sembar tertawa, Ha, ha, engkau masih bertanya lagi? Lihat pakaian seragam kami. Kami adalah anak buah Panglima Bok Cun Ki. Kami mendapat tugas menangkapmu dan menghukumu karena engkau telah berani menggoda calon mantu Bok Cilyang Kun, Menggoda calon mantu Bok Cilyang Kun? Kalian gila. Aku tidak mengenal calon mantu Bok Cilyang Kun aki membentak marah. Berarpun ia sudah terbelenggu dan ditodong pedang dalam keadaan tidak berdaya, Namun sedikitpun ia tidak memperlihatkan rasa takut. Lepaskan aku ha, 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 Bok Cilyang Kun telah mengizinkan kami untuk berbuat apa saja terhadap dirimu Dan kami tidak akan melepaskanmu begitu saja, manis. Jangan berpura-pura. Calon mantu Bok Cilyang Kun bernama Sin Wan, Apakah engkau hendak menyangkal lagi sepasang metu itu terbelalak? Sin Wan? Dan dia calon mantu Bok Cilky. Tentu saja ia tidak dapat menyangkal bahwa ia mencinta Sin Wan Dan walau kini cintanya berubah menjadi perasaan sedih dan marah karena pemuda itu tidak membalas cintanya. Akan tetapi baru sekarang ia tahu bahwa Sin Wan adalah calon mantu Bok Cilky. Ia teringat akan pembelaan pemuda itu terhadap keluarga Bok. Nah, engkau tidak akan menyangkal, bukan? Itulah sebabnya maka kami disuruh menangkapmu dan membunuhmu. Akan tetapi kami akan mengajakmu bersenang-senang dulu sebelum membunuhmu. Ha, ha, ha enam pasang tangan itu bergerak, agaknya hendak merabat tubuh hakim yang terbelenggu. Jahanam, jangan ganggu sumoy terdengar bentakan nyaring dan Maniyoko datang menyerbu dengan pedang samurai di tangan. Enam orang itu terkejut, menggerakkan pedang untuk mengeroyok Maniyoko. Akan tetapi pemuda itu mengamuk dengan pedang samurainya sehingga para pengeroyoknya menjadi gentar, apalagi setelah tiga orang direbohkan oleh tendangan-tendangan Maniyoko dan yang tiga orang lagi terpaksa melepaskan pedangnya yang patah-patah ketika bertemu pedang samurai. Mereka berenam lalu melarikan diri dan Maniyoko tidak mengejarnya, melainkan cepat menghampiri sumoynya dan melepaskan tali pengikatnya. Tentu saja hakim girang bukan main. Baru saja ia terlepas daripada ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri. Terima kasih, Suheng. Syukur engkau datang, kalau tidak, sudahlah, sumoy. Siapakah mereka itu dan bagaimana engkau sampai dapat tertawan oleh orang-orang itu? Buakim memungut pedangnya yang oleh para penawannya dilempar ke atas tanah, lalu mengikatkan lagi pedangnya di punggung dan ia pun mengepal tinju. Kalau hanya mereka itu yang mengeroyoku, tak mungkin aku dapat mereka tawan. Akan tetapi yang mengeroyoku adalah dua orang kakek dan nenek yang lihai bukan main. Dan yang lebih mengemaskan, mereka itu disuruh oleh bok chun ki untuk menangkap, menghina dan membunuhku. Keparat bok chun ki. Aku harus membuat perhitungan dengan dia siapakah bok chun ki dan mengapa pula dia menyuruh anak buahnya menawanmu, sumoy dia seorang panglima di kota raja. Sombongnya bukan main. Baru aku ketahui bahwa dia adalah calon mertua sinuan, dan dia menangkapku karena aku dianggap menggoda sinuan. Keparat. Siapa ingin merebut mantu orang? Aku harus membuat perhitungan. Sekarang juga tenanglah, sumoy. Memang penghinaan ini harus dibalas. Akan tetapi mengingat dia seorang panglima, kita harus berhati-hati dan menyerbu ke sana dengan dam diam. Jangan sampai kita dikepung ratusan orang prajurit. Aku akan membantumu, Hakim. Baik, terima kasih Suheng. Dan bagaimana Suheng dapat berada di sini? Di mana ayah? Suhu telah pulang dan Suhau yang mengutus aku untuk menyusulmu dan agar dapat membantu dan menemanimu. Dua orang kakak beradik seperguruan ini dengan hati penuh dendam lalu melanjutkan perjalanan memasuki kota raja. Tentu saja Manioko tidak menceritakan kepada semuanya tentang pertemuannya dengan Ang Bin Moko dan Pak Bin Moli, tidak menceritakan betapa dia kini telah bergabung dan bekerjasama dengan anak buah yang mulia dan bahwa tugasnya yang pertama adalah membantu Hakim untuk membunuh Panglima Bok Chun Ki yang dianggap berbahaya dan musuh besar yang mulia. J.J.J. Bok Chun Ki pulang dengan wajah pucat dan tubuh lesu. Baru saja dia dipanggil oleh Seri Baginda Kaisar dan di persedangan itu, di mana hadir pula Jenderal Suta dan para menteri, Kaisar marah-marah dan memaki-maki Bok Chun Ki yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan sehingga jaringan mat-mat itu semakin mengganas. Bahkan hampir saja Pangeran Yen atau Raja Muda Yungor dan Putra Mahkota terbunuh oleh penyerbuan anak buah jaringan mat-mat musuh. Berita yang sampai kepada Kaisar adalah berkat ketangkasan Jenderal Yauti dan pasukannya, maka usaha pembunuhan itu dapat digagalkan. Bagaimana si usahamu menghancurkan jaringan mata-mata di kota raja? Uhaha, sampai kami tidak dapat tidur karena siapa lagi yang dapat kami percaya. Seolah-olah diri kami dikurung oleh mat-mat musuh, tidak tahu lagi kami siapa kawan-siapa lawan demikian antara lain Seri Baginda Kaisar Taju yang kini selalu nampak gelisah itu memarahi Bok Chun Ki. Bok Chilang Kun, kalau dalam waktu sebulan engkau belum juga mampu menghancurkan jaringan mat-mat itu di sini, kami mulai curiga jangan-jangan engkau telah diperalat pula oleh mereka. Sebulan engkau harus mampu menghancurkan mereka, atau kau kami anggap pemberontak dan penghianat dan sekeluargamu akan kami suruh jatuhi hukuman mati. Ucapan Kaisar ini terasa bagaikan kilat menyambar di hari panas, amat mengejutkan, akan tetapi juga bagaikan ujung pedang menusuk jantung. Selama puluhan tahun dia mengabdi dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan, sudah tak terhitung banyaknya jasa yang disumbangkan untuk negara dan sekarang dia menerima hadiah ancaman seberat itu dari Kaisar. Memang dia tahu bahwa selama beberapa tahun ini terjadi perubahan hebat atas diri Kaisar, sikapnya dan perangainya berubah sama sekali. Pejuang besar Tsu Goan Chiang yang kini menjadi Kaisar itu, yang pada mulanya memerintah dengan bijaksana dan baik, akhir-akhir ini berubah menjadi pemarah, selalu curiga, tidak mempercayai lagi orang-orang yang tadinya setia kepadanya, dan juga kejambukan main, mudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang yang tadinya amat dekat dengannya, yang tadinya amat setia kepadanya. Setelah tiba di rumah, Bok Chun Ki tidak menceritakan ancaman Kaisar itu kepada keluarganya. Dia tahu bahwa terutama, sekali Cuswi In yang baru saja menjadi istrinya yang sah dan tinggal di rumahnya sebagai istri terkasih, tentu akan penasaran dan marah sekali kalau mendengar akan peristiwa di istana tadi. Cuswi In tentu akan marah dan mungkin melakukan hal-hal yang bahkan akan membuat Kaisar semakin curiga kepadanya. Oleh karena itu, dia hanya menceritakan tentang peristiwa di luar kota Chin An ketika Raja Mudayuho dan Pangeran Mahkota mengadakan testa pertemuan, tentang penyerbuan mati-mati yang dapat didagalkan. Kita tinggal menunggu pulangnya Lili. Pasti ia akan membawa keterangan yang lebih lengkap mengenai peristiwa itu, kata Bok Cun Ki. Sebaiknya kalau mulai hari ini kalian berdua ikut waspada dan berjaga-jaga, karena agaknya gerombolan mati-mati semakin nekat dan mengganas, pesannya kepada Chi Han dan Chi Hwa. Entah mengapa, setelah kembali dari istana, hati Bok Cun K.L. merasa tidak tenang dan tidak enak, seolah sikap Kaisar itu ada kaitannya dengan kegiatan jaringan mati-mati. Timbul kekhawatirannya bahwa mungkin saja semua ini sengaja diatur oleh musuh, dan bukan tidak mungkin musuh mengirim pembunuh ke rumahnya. Tentu saja dia tidak khawatir, karena selain dia sendiri dan dua orang anaknya yang memiliki kepandayan cukup untuk memeladiri, di sampingnya kini terdapat pula istrinya, Cuswi ini yang boleh diandalkan, bahkan lebih liai darinya. Pada malam berikutnya, lewat tengah malam, Chi Han yang melakukan perondaan di sekitar rumah keluarganya, menggantikan adiknya, Chi Hwa yang bertugas jaga sejak sore sampai tengah malam. Mereka hanya berjaga-jaga dan kadang meronda, kalau-kalau ada musuh yang menyusup ke dalam karena di luar pekarangan rumah mereka sudah terdapat pasukan penjaga yang siang malam menjaga keamanan rumah keluarga Panglima itu. Ketika Chi Han berkeliling sampai di taman keluarga yang berada di belakang rumah, tiba-tiba dia berhenti melangkah karena dia melihat bayangan orang berkelebat. Akan tetapi tidak terdengar suara apapun, maka Da meragu, mengira bahwa mungkin itu permainan bayangan pohon yang digerakan angin malam. Biarpun demikian, dia memasuki taman untuk memeriksa. Taman itu cukup terang karena di sana-sini terdapat lampu gantung. Akan tetapi udaranya dingin bukan main. Dengan tangan kanan di gagang pedang yang tergantung di inggang kiri, Chi Han melangkah dengan hati-hati ke dalam taman bunga itu. Tiba-tiba dia terkejut karena dari balik rumpun bunga yang tebal muncul dua bayangan orang yang gerakannya gesit sekali. Di bawah sinar lampu dia sempat melihat bahwa dua orang itu adalah seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik. Dia merasa pernah mengenal wajah gadis cantik itu, akan tetapi belum sempat dia menegur, dua orang itu telah menyerangnya dengan gerakan yang amat cepat. Chi Han mencabut pedangnya, akan tetapi baru saja pedangnya tercabut, gadis itu telah berhasil menotok pundaknya dan dia pun tertelanting. Pemuda itu menyambar tubuhnya, lalu memanggul tubuhnya yang lemas tak berdaya. Kita bawa dia keluar. Cepat kata si gadis dan pemuda itu lalu meloncat, mengikuti gadis itu yang bergerak cepat dan ringan seperti burung terbang saja. Mereka adalah Hou Yang Kim dan Su Hengnya, Manioko. Seperti kita ketahui, Hakim telah terkena siasat yang dilakukan secara cerdik oleh para pemberontak, yang menyamar prajurit anak buah Bob Chun Ki yang menawannya dan mengancamnya hendak memperkosanya lalu membunuhnya. Sudah diatur oleh mereka yang berhasil memperalat Manioko sehingga pemuda inilah yang menyelamatkan semuanya. Tentu saja Hakim marah dan mendendam kepada Bob Chun Ki dan Manioko beraksi membantunya, padahal memang telah diatur agar Hou Yang Kim membunuh Bob Chiang Kun dibantu Manioko. Kalau sampai usaha ini berhasil, tentu saja pihak musuh untung karena Bob Chun Ki merupakan lawan dan penghalang yang berbahaya. Andai kata terbalik dan Hou Yang Kim dan Manioko yang tewas di tangan Panglima yang lihai itu, pihak pemberontak juga untung karena tentu akan terjadi permusuhan antara Bob Chiang Kun dan Tung Hai Leong Hou Yang Chin. Chi Han yang tak mampu bergerak lagi itu dilarikan ke dalam sebuah pondok di dalam hutan, di luar kota raja. Agaknya memang telah diatur sehingga Hakim dan Su Hengnya, dengan Manioko sebagai penunjuk jalan, dapat lolos keluar dari kota raja dengan mudahnya. Mereka meloncati padar tembok dan seolah-olah sengaja dibiarkan saja oleh para penjaga, atau memang mereka itu tidak melihat gerakan dua orang yang amat cepat itu. Manioko melemparkan tubuh Chi Han ke atas sebuah dipan dan sekali dia menotok, Chi Han dapat bergerak. Pemuda ini menggosok-gosok kedua lengannya yang terasa masih lemas, matanya mencorong memandang kepada kedua orang itu di bawah sinar lampu yang cukup terang. Siapakah kalian dan mengapa pula kalian menawanku? Tanya Chi Han, sikapnya tenang dan gagah, sedikit pun tidak memperlihatkan perasaan takut. Keparat, sudah menjadi tawanan kami masih bersikap sombong? Engkau perlu dihajar sedikit agar tidak bersikap angkuh kata Manioko dan dia pun menampar ke arah pipi Chi Han. Chi Han yang sudah terbebas dari totokan tentu saja tidak membiarkan dirinya ditampar begitu saja. Dia telah mempelajari ilmu dari ayahnya sejak kecil, maka cepat dia pun menangkis dengan pengerahan tenaganya. Duk dua lengan bertemu dan akibatnya, Chi Han terjengkang saking kuatnya lengan lawannya sehingga dia terkejut bukan main. Kiranya kedua orang penawannya itu lihai bukan main. Tadipun demikian cepatnya gadis itu menotoknya roboh dan kini, sekali mengadu tenaga, dia pun terjengkang oleh pemuda itu. Su Heng, hentikan itu tiba-tiba gadis itu berseru dan Manioko yang sudah siap menghajar, menarik kembali tangannya dan hanya berdiri bersungut-sungut. Sumoy, menghadapi bocah bangsawan sombong ini tidak perlu memberi hati Manioko mengomel. Akan tetapi dia tidak bergerak lagi karena dia tidak berani menentang kehendak sumoynya. Setelah Chi Han bangkit lagi dan berdiri tegak, biarpun terkejut namun dia sama sekali tidak takut, Ouyangki menghampirinya dan sejenak mereka saling pandang dengan sinar mata penuh perhatian. Engkau tentu yang bernama. Bok Chi Han, bukan tanyanya dengan sikap angkuh dan dingin. Benar, dan siapa engkau, Nona? Apa pula artinya semua ini, Hem? Aku menawanmu sehubungan dengan maksudku untuk membunuh Bok Chun Ki. Chi Han tidak merasa heran kalau ada orang-orang memusuhi ayahnya. Ayahnya, sebagai seorang panglima petugas keamanan yang telah membasmi banyak sekali gerombolan penjahat, tentu saja dimusuhi banyak orang kangau. Akan tetapi kalau yang memusuhi seorang gadis secantik ini dan suhengnya yang juga gagah dan tampan, dia sungguh merasa amat heran. Nona, ayahku adalah seorang panglima pembasmi kejahatan, dia bukan orang jahat, dia memancing untuk mengetahui keadaan gadis itu. Tentu saja engkau sebagai anaknya tidak mengatakan dia jahat. Akan tetapi, baru kemarin dulu dia telah menghinaku, mengutus orang-orang untuk menangkapku dan membunuhku. Kau bilang perbuatan itu tidak jahat? Aku harus membalasnya, dan aku menangkapmu untuk memaksanya datang ke sini menyerahkan nyawanya kepadaku. Ayahmu seorang pengecut, mengirim orang-orang untuk mengeroyoku, menawanku, bahkan menyuruh orang-orang itu memperkosaku sebelum membunuhku tidak mungkin. Tidak mungkin ayah berbuat seperti itu. Kalau dia menangkap gerombolan penjahat, tentu akan diadili dulu, dan tidak mungkin sama-sama sekali dia menyuruh anak buahnya membunuh orang, apalagi memperkosa wanita, aku tidak percaya Cihang membantah keras dan merasa penasaran sekali. Huh, ayahnya anjing, anaknya tentu anjing pula mani yukau membentak. Tutup mulutmu yang kotor Cihang balas membentak. Kami adalah keluarga terhormat, orang-orang yang setia kepada pemerintah, juga selalu menentang kejahatan, tidak mungkin kami sudi berbuat jahat. Ini tentu fitnah Bok Cihang, bagaimanapun engkau menyangkal, aku sendiri yang mengalaminya. Engkau percaya atau tidak terserah? Sekarang, engkau harus menulis surat kepada ayahmu, minta agar dia datang ke sini seorang diri. Kalau dia tidak mau datang, engkau akan kubunuh. Aku tidak sudi bentak Cihang dengan berani. Nona, pikir baik-baik. Apa yang kau lakukan ini adalah suatu kejahatan. Engkau telah ditipu orang, ayahku, kena di fitnah. Aku berani bertaruh dengan nyawaku bahwa bukan ayah yang menyuruh orang-orang menawanmu, mereka berpakaian seragam prajurit, mengaku disuruh ayahmu, bisa saja penjahat memalsukannya. Buktinya, di Chinan, para penyerbu yang hendak membunuh pangeran mahkota dan raja muda Yung Lo juga menyamar sebagai prajurit. Ingatlah, Nona, sekali ini mungkin Nona ditipu orang. Seorang yang berilmu tinggi seperti Nona, sebaiknya waspada dan jangan sampai melakukan perbuatan jahat yang kelak hanya akan menimbulkan penyesalan dalam kehidupanmu, Sumoy, biar kuhajar mulut orang ini. Manioko sudah bangkit berdiri dan menghampiri Chihon yang masih berdiri tegak. Jangan, Suheng Akin juga membentak Suhengnya. Diam-diam Akin mulai mempertimbangkan ucapan pemuda yang tampan dan gagah itu. Rasanya tidak mungkin seorang yang bersalah bersikap seberani itu. Dan kemungkinan pemalsuan dan fitnah itu memang ada. Bok Chihon, katakan, bukankah Sinwan merupakan calon mantu ayahmu mendengar pertanyaan ini? Chihon tertegun dan tiba-tiba mendengar disebutnya nama Sinwan, dia pun teringat siapa gadis ini. Ah, sekarang aku ingat. Engkau tentu Nona Ouyang Kim yang dulu pernah datang ke rumah kami bersama Sinwan Akin tersenyum mengejek, hatinya semakin panas diingatkan peristiwa itu karena pada waktu itu, ia masih mencinta Sinwan dan mengharapkan pemuda itu membalas cintanya. Memang aku Ouyang Kim? Nah, jawablah pertanyaanku tadi. Bukankah Sinwan calon mantu ayahmu ya? Dulunya memang begitu, akan tetapi, Chihon merasa ragu-ragu karena tidak perlu dia menceritakan urusan keluarganya kepada orang luar. Sumoy, sudah jelas bahwa para prajurit itu adalah anak buah Bob Chun Ki. Perlu apa lagi bertanya-tanya? Paksa dia menulis surat. Biar aku yang menyiksanya dan memaksanya Manioko berkata. Mendengar jawaban sepotong tadi, Akin merasa yakin bahwa tentu Bob Chun Ki yang menyuruh anak buahnya menangkapnya karena mengira ia hendak menggoda Sinwan. Hatinya menjadi panas sekali dan ia menatap wajah Chihon dengan sinar mata mencorong. Katakan kepada ayahmu, Aku tidak sudi menggoda calon suami orang. Aku tidak serendah itu. Tunggu saja, ku beri waktu sampai besok pagi. Kalau engkau belum juga mau menulis surat kepada ayahmu, aku akan menyerahkan engkau kepada Suhengku ini dan jangan katakan bahwa aku kejam. Setelah berkata demikian, ia menoleh kepada Suhengnya. Suheng, aku pusing dan hendak beristirahat. Jaga dia baik-baik, akan tetapi jangan ganggu. Tunggu sampai besok pagi, gadis itu lalu memasuki ruangan dalam pondok itu dan merebahkan diri di depan yang sederhana. Manioko memandang kepada Chihon dan senyumnya memayangkan kekejaman. Aku akan senang sekali kalau engkau mencoba untuk melarikan diri agar aku mendapat alasan untuk menyiksa dan membunuhmu sekarang juga. Setelah berkata demikian, Manioko duduk bersilah dan memejamkan mata, seolah memberi kesempatan kepada Chihon untuk mencoba melarikan diri. Chihon bukan pemuda bodoh. Dari pertemuan tenaga tadi dia tahu bahwa pemuda ini kuat dan lihai sekali. Kalau dia nekat melarikan diri, berarti dia membunuh diri. Apalagi gadis yang lihai itu pun berada dekat. Gadis itu adalah putri Tung Hai Leong Ouyang Chin, demikian keterangan yang pernah dia dengar dari Sin Wan. Dan tentu pemuda pendek ini murid datuk itu sungguh berbahaya, dan dia pun menjadi gelisah memikirkan ayahnya. Ayahnya di fitnah, ataukah kedua orang ini sengaja berpura-pura agar dapat memancing ayahnya di situ untuk mereka bunuh? Sayang, dia menghela nafas panjang. Gadis ini kelihatan demikian manis, bahkan dari sikapnya ketika melarang suhengnya bersikap kasar terhadap dirinya, dia tidak percaya bahwa gadis seperti itu berhati jahat. Dia maklum bahwa melarikan diri tidak ada gunanya, maka dia pun duduk pula bersilah untuk menghimpun tenaga yang mungkin dia perlukan pada hari esok. Karena menderita tekanan batin, akim gelisah di atas depan. Diam-diam harus diakuinya bahwa pemuda tawanan itu amat menarik hatinya. Pemuda itu demikian tabah, pemberani dan gagah, terutama sekali pandang matanya yang demikian lembut namun mengandung keberanian luar biasa. Seorang yang jantan, pikirnya, dan hal ini membuat ia semakin gelisah. Andai kata benar Bok Jun Ki yang menyuruh anak buahnya menawannya karena Panglima itu marah kepadanya, mengira ia menggoda Sin Wan, hal itu tidak ada sanggut pautnya dengan Bok Chi Han. Akhirnya, ia dapat jatuh pula-pula dan diganggu mimpi tentang seorang pemuda yang wajahnya berubah-ubah, seperti wajah Manioko, kemudian Sin Wan, dan akhirnya wajah Bok Chi Han. Tiba-tiba ia dikejutkan dan dibangunkan oleh suara ribut-ribut. Ketika ia membuka matanya, ia mendengar suara orang berkelahi di ruangan depan. Cepat ia meloncat turun dan keluar dari ruangan dalam. Dilihatnya Manioko sedang mendesak Bok Chi Han dengan serangan-serangan maut yang membuat Chi Han repot sekali melindungi dirinya. Terima kasih. Terima kasih.